Sebanyak 29.535 nama ganda anggota partai politik ditemukan Badan Pengawas Pemilu Kalbar saat melakukan tahapan verifikasi administrasi sistem informasi parpol atau sipol. Puluhan ribu temuan nama ganda didapati dalam pemeriksaan dari 1 Agustus hingga 4 September 2022 di 9 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dari data tersebut ditemukan 8 nama jajaran internal Bawaslu, salah satunya bahkan komisioner yang dicatut. Bawaslu juga menemukan sekitar 31 nama yang tercatat sebagai aparatur sipil negara dan aparatur desa. Rekomendasi penelusuran akan diserahkan ke KPU untuk dicoret. Langkah yang dilakukan tentu saja Bawaslu, kabupaten kota melalui pengawasan melekat dan kemudian ada rekomendasi kepada KPU itu untuk melakukan pencoretan karena memang KPU berwenang untuk melakukan verifikasi partai politik ini kan dan apakah kemudian selanjutnya KPU untuk menghubungi KPU atau pemerintahan KPU untuk mencoret. Nah itu sudah keundangan KPU. Nah dalam hal ini Bawaslu, kabupaten kota dan provinsi sudah melakukan pengawasan melekat dan rekomendasi kepada KPU di level kabupaten kota. Bawaslu memastikan terus melakukan pengawasan di lapangan bersama KPU untuk mengantisipasi kejadian serupa. Pihaknya juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat bisa melapor jika namanya dicatut sebagai anggota parpol.